Intro AFC kembali melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada hari Selasa 10 September kemarin. Memasuki matchday kedua, grup C menggelar total 3 pertandingan. Pertandingan pertama mempertemukan Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara pertandingan kedua mempertemukan Timnas Cina vs Timnas Arab Saudi. Kemudian di matchday kedua ini ditutup dengan pertandingan Timnas Bahrain dan Timnas Jepang. Di laga pertama, sebagai salah satu tim terkuat di Asia, Australia tampil dominan. Mereka memperbadir pertahanan Scott Garuda dengan peluang-peluang berbahaya mereka. Namun, kedisiplinan lini pertahanan Timnas Indonesia plus aksi-aksi gemilang Martin Paz membuat gawang Indonesia tetap perawan dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Di waktu bersamaan, Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Cina, yang mana Cina sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-14 lewat gol bunuh diri Ali Lajami. Tugas Arab Saudi semakin berat karena mereka harus bermain dengan 10 pemain. Tahjah Mohamed Karno mendapatkan kartu merah di menit ke-19. Namun, Arab Saudi beruntung memiliki sosok Hasan Qadis yang mampu mencetak gol di penghujung babak pertama dan babak kedua, sehingga Arab Saudi menang dengan skor 2-1 di laga ini. Sementara di pertandingan terakhir, grup C mempertemukan Timnas Bahrain versus Timnas Jepang. Meski bersatu sebagai tim tamu, Jepang tampil dominan sejak awal laga. Di babak pertama, mereka hanya mampu unggul 1-0 berkat gol Ayase Ueda dari titik putih. Namun, di babak kedua, Jepang menggila. Mereka mencetak 4 gol taman melalui aksi Ayase Ueda, Koki Ogawa dan sepasang gol dari Hidemasa Morita. Dari hasil ini, Jepang dan Timnas Arab Saudi sukses menuai angka penuh. Legrin Valkas akhirnya memetik 3 angka dan naik ke posisi 2 dengan nilai 4. Sementara, Jepang nyaman di puncak kelas men, usai menang telak 5-0 atas Bahrain dengan poin sempurna. Lalu, posisi 3 ditemati oleh Bahrain dengan nilai 3, sebab kekalahan telak dari Jepang membuat mereka tak bisa menambah koleksi poin. Di urutan 4, Timnas Indonesia mengumpulkan 2 poin dari 2 laga setelah kembali sukses menahan Timnas Australia. Karena kasus Sintayong kini unggul atas Australia di urutan 5 yang baru meraup 1 poin. Serangkan Timnas Juna terdampak di posisi juru kunci dengan nilai 0. Raihan ini pun membuat Sintayong senang, karena pada akhirnya bisa membawa Timnas Indonesia bertanding di level yang lebih tinggi dari hari ke hari. Lebih dari itu, juru taktik asal Korea Selatan ini merasa senang karena selalu mendapatkan pengalaman dan kesan tersendiri setiap mengikuti turnamen besar seperti ini. Kipra Skot Garuda ini lantas mendapatkan respon dari pelatih Jepang Hajime Moriasu. Pelatih yang berhasil membawa Jepang ke Piala Dunia 2022 itu mengatakan bahwa saat ini sepak bola Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Menurutnya, kualitas permainan para penggawa Garuda di bawah Aswan Sintayong kini sangat apik. Ditambah lagi, Kosin yang banyak mengandalkan pemain muda menurutnya menjadi model apik untuk kemajuan Timnas Indonesia di masa mendatang. Statement yang diunggapkan pelatih Jepang itu memang sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Apa yang tengah dilakukan oleh seluruh elemen Timnas Indonesia demi meningkatkan prestasi memang tak main-main. Bahkan dalam mereka memberikan dukungan untuk perjuangan anak bangsa, Presiden Jokowi Dodo turun langsung ke lapangan di laga Timnas Indonesia melawan Australia kemarin. Jokowi mengaku bersyukur dengan hasil yang diraih Skot Garuda di match day kedua ini. Orang nomor satu di negara Indonesia itu bahkan optimis. Timnas Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak poin di dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, apresiasi sebesar-besarnya diberikan kepada tim Merah Putih yang telah berhasil menahan imbang salah satu tim kuat dunia itu. Jokowi juga menyampaikan rasa kagumnya terhadap sang keeper yakni Martin Pass. Baginya, seluruh tim telah mengerahkan kemampuan maksimalnya dan berjuang keras demi nama negara. Kedepannya, Jokowi berharap agar Timnas Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak poin sehingga bisa lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Namun, dibalik perjuangan keras dari para punggawa Garuda, terdapat tiga pemain yang dirujak atau mendapat arahan khusus dari Sin Tayong dalam laga tersebut. Sandi Wolff, Rizky Rido, dan Marcelino Ferdinand sempat dipanggil oleh Sin ke sisi lapangan, di mana masing-masing dari pemain diberi arahan khusus di momen yang berbeda. Pada menit ke-13, Sin memanggil Sandi didampingi asisten pelatih Sin Sanggyu. Dari kester yang diberagakan Sanggyu, Sandi diminta untuk melakukan umpan silang. Lima menit setelahnya, Sin kembali memanggil Sandi. Baik sayap kanan ini diminta bermain lebih disiplin sebab Australia mulai menguasai jalannya pertandingan. Selang beberapa detik, Sin meneriakan nama Rido, di mana pemain Persia Jakarta ini dimarahi karena melakukan sebuah sapuan yang tak klinis karena terlalu tergesa-gesa. Tepat pada menit ke-45, saat Australia sedang menggempur pertahanan Indonesia, Nova pun memberikan arahan khusus kepada Sandi dan setelah itu Sandi tak lagi telat saat bertahan. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-62, giliran Marcelino yang diberi instruksi. Pelatih asal Korea Selatan ini tampak tegas memberi pengarahan meski di akhir pembicaraan ia tertawa. Lajutan STI ini tak lantas membuat Marcelino down. Pemain Oxford United itu justru makin bersemangat ketika masuk ke dalam lapangan dan mengajak rekan setimnya untuk tampil lebih ngotot lagi. Pertahanan Indonesia di babak kedua memang lebih dalam. Meski Australia melakukan tekanan habis-habisan, Jay Isis dan kawan-kawan nyaris tak melakukan blunder. Situasi dirujaknya pemain itu berdampak nyata pada permainan punggawa di lapangan. Sintayong tegas, ajang ini bukanlah tempat main-main bagi skotnya. Dengan saat apik di dua pertandingan ini, harapannya skot Garuda mampu mendulang lebih banyak poin di laga selanjutnya. Apalagi seperti yang kita tahu, Sintayong mematok anak asunya bisa finish di peringkat ketiga atau keempat grup C, sehingga bisa dikatakan bahwa sejauh ini pencapaian skot Garuda itu sesuai dengan target. Dengan delapan pertandingan tersisa di grup C, bagaimana peluang tim nasi Indonesia untuk tetap berada di empat besar dan bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026? Untuk finish di empat besar grup C secara matematis, tim merah putih membutuhkan minimal 12 poin atau hanya butuh 10 poin lagi dari delapan pertandingan tersisa. Untuk mendapatkan 10 poin dari delapan pertandingan itu, skot Garuda diakini tak akan kesulitan juga berkaca dari dua pertandingan awal di grup C kontra Arab Saudi dan Australia. guna meraih 10 poin itu, skot Garuda bisa memaksimalkan empat pertandingan kandang tersisa di grup C, yakni melawan Jepang, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ya, skot Garuda harus bisa memaksimalkan laga kandang melawan Cina dan Bahrain untuk mendapatkan poin penuh atau berjumlah 6 poin. Lalu, di laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, tim merah putih cukup mendapatkan 1 poin saja yang membuat jumlah perolehan poinnya di laga kandang tersisa menjadi 7 poin. Untuk 3 poin tersisa, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mau tak mau harus bisa meraih 1 kemenangan di bulan Oktober nanti saat bertandang ke Markas Bahrain dan Cina. Peluang ini bisa dikatakan cukup terbuka, apalagi dengan fakta bahwa kontestan grup C lainnya selain Jepang tengah inkonsisten.